Masih lainnya, Sabtu sore Polri merilis nama korban tewas dalam ledakan Tamrin, Kamis lalu. Polri memastikan tidak ada pelaku teror yang melarikan diri. Ya, dari tujuh jenazah yang teridentifikasi, empat jenazah dipastikan pelaku ledakan dan penembakan di Tamrin. Sedangkan satu nama lagi masih dalam penyelidikan lanjutan. Empat orang pelaku, antara lain adalah Dian Juni Kurnyadi, Afif atau Sunakin, Muhammad Ali, dan Ahmad Muhazan. Ya, seorang lagi bernama Sugito masih diselidiki ini apakah warga sipil atau pelaku teror? Polisi juga memastikan tidak ada pelaku teror yang melarikan diri. Sementara korban tewas bertambah menjadi delapan orang setelah kurir bang Bangkok bernama Rais meninggal dunia. Ya, Polda Metro Jaya memastikan terduga pelaku bernama Sugito adalah warga sipil. Dengan demikian pelaku ledakan Tamrin berjumlah empat orang. Berikut ini adalah pernyataan dari Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Muhammad Iqbal. Hasil proses penyelidikan tim, tim yang menangai kasus ini baik dari tim Densus 88, Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Lafor maupun Bitdokers, sudah memastikan bahwa terduga pelaku itu jumlahnya hanya empat. Jumlahnya hanya empat. Kemarin kita sampaikan ke media, ke teman-teman semua, dari awal lima. Kemarin sudah saya sampaikan, satu atas nama Sugito bisa terduga pelaku dan bisa juga warga. Tetapi hari ini, Polda Metro Jaya pastikan, atas nama Sugito yang menjadi korban meninggal dunia adalah warga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.